Kita lihat disitu ada apa tuh? Kayaknya offshore rig ya, tapi yang jelas sedang bongkar buat batubara. Cap, nama yang kita berdiri ini kapal apa, Cap? Lotus 328. Apa saja pernekapan yang dibawa oleh Lotus 328 ini? Kita ada 3 eksavator, kemudian 1 grain, kemudian alat berat pendukung, untuk di atas bas ada 3 unit. Ini sistem apa, Cap? Ini sistemnya conveyor. Conveyor? Conveyor, iya. Oh, jadi itulah set-set yang ada di Lotus 328 ini ya? Sistemnya conveyor. Dengan peralatan sedemikian banyak dan berat ini, kayak berapa sih kapasitasnya? Kapasitas kita per day 18 ribu. Ton apa kini? Ya, 18 ribu metric ton. Metric ton. Bisa dibongkar disini, Cap? Per day ya? Per day, itu tergantung kondisi batubara yang kita bongkar. Kalau kondisinya kering dan tidak lengket, itu kemungkinan bisa lebih dari 18 ribu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini lah dari ujung awalnya kita lihat tadi itu Dimana batu bara diangkat oleh si Giant Excavator Masuk ke lubang namanya hopper Untuk dibawa oleh conveyor yang biru Kemudian conveyor biru itu akan dibawa oleh Ada di bawah situ disebut sebagai gross conveyor Kemudian Akan dinaikkan oleh namanya boom conveyor Dan terakhir disalurkan lewat yang namanya Spreader Untuk dituang kepal-kapal K Kapal Panamax Nah spreader ini conveyor panjang ini Dipegang oleh crane Gunanya crane ini adalah Kalau misalnya Pemuatan di kapal Panamax itu tidak sempurna Shingga tidak bisa maximum utility nya Spreader akan ditaruh Dan crane ini bisa dipakai untuk mengangkat bulldozer Seperti saat mengangkat kapal bulldozer tadi ke Kongkang batu bara Jadi bulldozer bisa juga dipindahkan ke sana Untuk merata-ratakan Dibawa balik lagi Lalu spreader dipasang lagi dan Mwah tak That's how it works Terima kasih telah menonton! 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 sub indo by broth3rmax